Sahabat Kompas.com Chemtrail atau chemical trail yang disebut sebagai jejak zat kimia yang dikeluarkan pesawat belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. Diketahui asap yang terlihat memanjang di langit itu adalah condensation trail atau cone trail yang menurut Kepala Subbidang Layanan Informasi Penerbangan BMKG, Iswantoheri adalah fenomena biasa di dunia penerbangan. Bentuk dari cone trail memang menyerupai asap yang memanjang di langit. Dalam jarak tertentu, cone trail dapat dilihat dengan kasat mata. Iswanto juga menjelaskan bahwa ada penelitian yang menyebut cone trail dapat berpengaruh terhadap global warming. Namun, ia memastikan kondensasi pesawat tidak akan mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung. Wakil Direktur Indonesia Aviation and Aerospace Watch atau IAAW Mars Gapurna Wirawan Subandi Pato juga mengatakan jejak kondensasi terbentuk karena uap panas dari mesin pesawat melewati suhu di sekitarnya yang dingin dan hal tersebut normal. Sementara, chemtrail atau chemical trail disebut hanya sebuah teori konspirasi yang meyakini bahwa asap memanjang yang muncul di langit itu adalah jejak senjata biologis. Menganut konspirasi itu berpendapat ada zat kimia yang sengaja disebar ke atmosfer melalui pesawat untuk penyebaran virus, mengurangi penduduk bumi bahkan untuk mengendalikan pikiran. Sebelumnya, beredar video di media sosial dengan narasi chemtrail menyebarkan varian Omicron COVID-19. Untuk hal ini, pemerintah telah memastikan informasi tersebut adalah fokus. Terima kasih telah menonton!